Halo gengs, kali ini kami akan membahas sebuah mobil baru yang merupakan mobil paling murah namun spesifikasinya seadanya Kira-kira mobil apakah itu? Tonton sampai habis untuk mendapatkan informasi lebih lengkapnya Sebelum lanjut, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau menonton dan mau subscribe kami Apabila teman-teman menyukai channel kami dan ingin mendukung perkembangan kami, jangan lupa subscribe kami ya Mungkin teman-teman ingin punya mobil dengan kondisi baru dari pabrikan Namun gak mementingkan suatu fitur di dalamnya Nah ini ada gengs, mobil yang kondisinya baru dari pabrik Namun harganya paling murah Yaps, yaitu The Hatsun Aila 1.0 tipe DMT Yang The Hatsunnya sendiri memberikan harga sebesar 108,2 juta Namun dengan fitur yang hampir tidak ada Aila merupakan mobil kecil yang mudah dikendarai bagi para pemula Bukan hanya Aila saja gengs, yang ada di Indonesia Bahkan ada kembarannya yang namanya Agia Lalu ada pesaingnya juga dari Honda dan juga Suzuki Yaitu Brio dan Ignis Sebenarnya masih ada lagi geng, dari Mitsubishi Mobil yang satu ini kerap disebut sebagai City Car Karena memang mobil ini diperuntukkan hanya untuk perkotaan saja gengs Lalu mobil ini juga memiliki perawatan yang mudah dan terbilang murah Karena ketersediaan spare partnya yang berlimpah gengs Nah mobil Aila yang satu ini memiliki mesin 998 cc 1 kr de dhc 5 manual speed dengan penggerak roda depan Mesin ini memiliki tenaga sebesar 65 PS di 6000 RPM gengs Sedangkan torsinya 71 Nm di RPM 3600 Untuk fitur keselamatannya sendiri cuma ada seatbelt saja gengs Jadi apa itu airbag Brake assist dan ABS Nggak ada gengs Di mobil ini tidak ada sama sekali sistem keselamatan aktif Bahkan yang pasif pun tidak ada gengs Cuma ada seatbelt Lalu untuk fitur AC pun tak ada gengs Dan benar-benar mobil ini tidak ada fitur yang berarti di dalamnya selain seatbelt Bahkan audio pun juga tidak ada sama sekali gengs Jadi teman-teman kalau mau beli mobil Aila yang satu ini Mungkin bisa dijadikan mobil bahan untuk bikin mobil yang keren mungkin Untuk modifikasi atau bawa-bawa barang Atau mungkin beli mobil tipe ini Terus nambahin audio dan AC sendiri Ya walaupun jatuhnya ngeluarin duit lagi Mungkin belasan juta ya gengs Mungkin Untuk AC dan audionya doang Selain AC dan audio yang nggak ada Power steering pun nggak ada gengs Cuma kalau dipikir-pikir Dengan harga 108,2 juta Tapi nggak ada fitur audio dan AC Bahkan power steering pun nggak ada Kayaknya nggak worth it ya gengs Mungkin kalau harga segitu sudah ada AC Boleh lah ya Atau harganya jadi naik sedikit 110 Tapi dapet AC Ya lumayan juga gengs Lumayan lah itu mah Walaupun Dengan harga segitu 108,2 juta Bisa beli mobil bekas Kondisinya bagus Tapi dapet banyak fitur Mending beli mobil bekas ya gengs Ya itu pendapat kami ya gengs Jadi sekiranya itu saja Mobil baru yang paling murah di Indonesia Saat ini Kalau mau lebih dikit Ada ya gengs Itu Dengan harga 126,5 juta Dan ada Toyota Calia 151 jutaan gengs So Segitu dulu informasi singkat Yang bisa kami berikan Kepada teman-teman Otomotif lovers Salam Oto Pride Otomotif is Pride Terima kasih telah menonton!